Halo teman-teman, jumpa lagi di channel lawan PWR kali ini kita akan mencoba memancingkan menciptakan sebuah antena ya seperti teman-teman lihat di depan ini adalah antena G6 yang kemarin saya buat skemanya cara membuat passing, cara membuat semuanya ini kayaknya sudah ada di video sebelumnya, teman-teman yang baru bergabung bisa mencari videonya di bawah untuk cara pembuatannya ya, walaupun tidak saya expose ya untuk detailnya, karena perangkat penyimpanan saya baru longgar hari ini, jadi saya bisa buat video lebih dari 6 menit itu baru-baru ini aja, itu teman-teman prinsip dari antena G6 ini adalah 2x5x8 lambda, jika ada teman-teman yang bertanya, mengapa radialnya hanya 3, ini adalah pengembangan dari ringgo ya artinya bracket itu bracket ringgo karena bahannya cuma ada itu jadi kita gunakan itu namun demikian sudah saya coba untuk risipnya juga tidak jauh beda dengan radial 4 ya dengan radial 4 juga tidak jauh berbeda banyak yang teman-teman yang mengunggalkan argumennya bahwa banyak radialnya itu makin peka untuk penerimaannya menurut saya itu tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya tidak terlalu berpengaruh untuk radial itu mau 9, 12, bahkan berapa ya ada ya yang 8, 6 gitu menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh ya begitu asalkan rumusnya menggunakan rumus yang sesuai ya untuk pada dasarnya untuk antena ini ini perhitungannya sama dengan antena telek ya yaitu 2 x 5 per 8 lambda dan risipnya menggunakan 1 per 4 lambda cara perhitungannya sama dan nanti kita ukur ya kita ukur kita sesuaikan dengan keinginan kita kita ukur dulu karena ini menggunakan aluminium yang di pasaran ya ada sedikit trik ya teman-teman disini disambungan ini ini akan susah connect ya maka dari itu teman-teman cari peso atau apa ya terus kita gosok-gosok ada ini gas gosok-gosokan ya gas gosok-gosokan dari peso itu nah cara untuk cara apa namanya melihat ini sudah connect belum itu menggunakan tadi ya seperti tester itu ya gitu ya kita ukur kita ukur jadi semua kalau saya berdasarkan rumus ya teman-teman ya berdasarkan rumus ya ini saya mengukurnya tidak dari sini ya 120 nya tapi dari dalam jadi pipa ini batasnya dari dalam ini sekitar 120 jadi masuknya itu sekitar 5 cm ya jadi 121 ini ya saya mencari di frekuensi 200 sampai 144 ya untuk antena ini nantinya nah untuk yang ini ini juga ukurannya sama jadi kita tinggal rakitkan saja ya maaf kalau panas ya aduh panas sekali oke Ya teman-teman ya Sudah saya pasangkan Seperti ini penampakannya Kita Pasangkan ini ya Kesini ya Pasangkan seperti ini Sebelumnya tentunya sudah di cek dulu radialnya Panas sekali ya Nah itu nanti seperti ini miring ya Tidak apa-apa ya Asalkan radial bawah itu tidak menyentuh tanah tidak masalah Oke Teman-teman Ini ya Jadi Matchingnya sesuai dengan keinginan saya Yaitu 142 Ya 142 143 143 ya Itu Lihat Bergerak sedikit sekali 144 Ya 144 juga bergerak sedikit sekali 145 Nah Di 145 justru dia matching sekali ya Karena tadi perhitungannya Yang bawah itu Yang bawah itu ya Dari bonggol bawah sampai bonggol yang atas itu Ukurannya 101 Tadi di perhitungan antena telek Itu kan 125 itu sama dengan 125 itu sama dengan 142 00 MHz Nah ini Nah ini Di 121 cm Itu Pajang Matchingnya itu Di 145 Mungkin bisa jadi catatan Untuk teman-teman Bila mana Mau mencoba Mematchingkan antena Jadi intinya Di frekuensi 142 Dan 145 Untuk Ini ya 145 ya 145 Itu masih bagus Itu masih bagus Teman-teman Oke ya Mudah-mudahan Bermanfaat ya Jadi pada dasarnya Perhitungan Dan di lapangan itu Agak berbeda ya Tadi di 125 Ternyata dia matching Dan bagus itu Di 140 ya Jadi kesimpulannya Jika di Rumus itu Ketemunya 125 Agar matchingnya Di 142 Berarti Kita kurangi ya Kita kurangi 1 cm ya Jadi 124 Misalnya Seperti itu Jadi ada Nilai Toleransi Toleransi Apa Elemen Material Yang kita gunakan Itu Gitu teman-teman Dan kesimpulannya Untuk Antena ini Dengan perhitungan Juga tidak terlalu Jauh Sehingga teman-teman Yang tidak memiliki SWR Itu Asal saya Tetap mengikuti Prosedur ya Dengan cara Menghitung Dengan Menghitung Hitungan Yang ada di Saya cantumkan Di video-video Sebelumnya Nah Supaya Nanti Ada toleransi Seperti pengalaman Yang sudah-sudah Untuk Apa Namanya Di Di Rumus Itu nanti Misalnya Karena 2x5 Perhitungan Yang bawah Dan yang atas Itu kan sama Yang bawah Itu dikurangi 1 cm Teman-teman Ya Atau Yang atas Sendiri Ditambah 1 cm Gitu Supaya Nanti Sesuai ya Karena Nilai Toleransi Ini Jadi Banyak Juga Teman-teman Yang komentar Di Kolom Komentar Kok Saya menghitung Tidak sesuai Dengan Apa yang Di lapangan Karena Bahan Yang ada Di lapangan Bahan Yang ada Di pasaran Itu Berbeda Bukan Bahan Anten Tapi Apa Kebanyakan Materialnya Itu Kurang Sesuai Ya Dengan Nilai Velocity Oke Teman-teman Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Teman-teman Pemula Ini cara Mematchingkannya Dan Kalau Masih Nanti Dimatchingkan Kalau tidak Matching Yang atas Sendiri Itu Kita Naikkan Sedikit Sekitar Satu Senti Kok Masih Belum Bisa Diturunkan Belum Bisa Dinaikkan Belum Bisa Baru Kita Acus Yang Bawah Yang Bawah Itu Kita Naikkan Atau Kita Turunkan Nanti Pasti Ketemu Ya Karena Yang Tadi Saya Matchingkan Kalau Tidak Sudah Matching Ya Sudah 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 Jadi Berarti Kita Akan Masukkan Lagi Kedalam Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Mudah Mudah Membantu Teman Teman Selamat Bereksperimen Tetap Semangat Teman Teman Jika Ada Sesuatu Yang Ditanyakan Silahkan Cantukkan Di kolom Komentar Teman Teman Yang Belum Tahu Video Ini Silahkan Untuk Diberitahu Supaya Kita Saling Membantu Bye Teman Teman Mohon Maaf Jika Banyak Kurangan